Pekerjaan, nah seharusnya pekerjaan termin kedua itu bisa dibayarkan setelah pekerjaan 40% selesai Nah sampai saat pekerjaan itu terhambat, jadi kan terlihat ya Pak dari rapat koordinasi kurva pekerjaannya itu melambat gitu Melambatnya akan lebih berapa? Sampai SCM 1, jadi sudah dilaksanakan SCM 1 karena terlambat sampai lebih dari 5% Kalau tidak salah ya Pak SCM 1 itu 10% Kalau pekerjaan itu sampai 70% rencananya, terjadi deviasi lebih besar dari 10% baru ditegor dan dilakukan SCM 1 Berarti SCM 1 nya sudah dilaksanakan gitu ya Pak Nah kemudian untuk menganfisitasi supaya tidak terjadi SCM 2 Nah akhirnya PPK itu mengubah terminnya Pak Jadi ada termin tambahan Karena memang termin kedua itu 40% dan dia pelaksananya itu setahu saya kurang lebih 38% Jadi kayak ya kita bantu gitu, kita bayarkan dulu 38% nya untuk modal penyediaan gitu Nah sebenarnya ini pernah dibahas juga oleh tim D4 Jadi katanya gak boleh Nah kemudian, tapi kalau saya, maksudnya sebenarnya kalau menurut saya ya mau bagaimana gitu Karena kalau putus kontrak juga Bukan, bukan Bahasanya begini, normatifnya tidak boleh Kenapa? Orang 3 kali dibayar dengan 4 kali dibayar, mana lebih murah namanya? 4 kali 4 kali Kalau 4 kali dibayar, lebih murah Beda kalau nyicil Nyicil 4 kali dibayar, lebih mahal ini bukan? Nah, kalau dia 4 kali dari awal dikasih tahu Dia nawarnya pasti lebih murah, karena cash flow nya beda Makanya itu dasar pemikiran teman-teman D4 pasti nolak Karena tata cara bayar ini mempengaruhi penawar Jelas ya? Nah, beda kalau diskresi mau diambil Nah, pertanyaannya Kalau itu 3 kali pertanyaannya Boleh gak? Yang terakhir itu tidak Ya, itu kan yang kedua kan? Pembayaran kan? Nanti bayarnya terakhir 100% Kita kasih 38% Tapi kamu termin terakhirnya 100% langsung Ya, itu resiko kan 3 kali gitu loh Tidak merubah jumlah 3 kali terminnya Tidak boleh ya Pak Kalau misalkan jadi 4 gitu Ya, karena pertanyaannya Akan ada orang yang bilang Kalau saya 4 kali termin Saya nawarnya pasti lebih murah dari dia Secara legal itu gak boleh Karena dia penguntungan dia gitu loh Kan gitu Padahal dia sudah berjanji begitu gitu loh Nah, pertanyaannya Pertanyaan saya begini Termin pertamanya berapa? Termin pertamanya itu 10 atau 15% gitu? Nah, pertanyaannya 15% itu Betul gak sudah dimanfaatkan dengan uang itu? Jangan gara-gara ada proyek lain Terus kita Dia Diam Pangkret di proyek lain Dia membiayai proyek itu Bukan uangnya ke kita Itu yang gak boleh Bukan kita harus Mencampuri urusan internanya dia gitu loh Kalau resikonya jadi Jadi tidak selesai gitu Pak Kalau tidak selesai Ada jalan keluar Kalau dari awal Walaupun SCM 1 Ternyata dia tidak bisa lagi mampu melaksanakan Putus Tidak perlu nunggu SM 3 Yang penting dia bilang dia gak mampu Jelas ya? CIS